Balik lagi dengan Roy XI disini di game Genshin Impact. Oke kali ini hidden achievement lagi yang mana kalian bisa mendapatkan primogem lagi selama 3 hari nih guys. Yang belum jalanin ini, gue saranin jalanin dari sekarang. By the way, ini guide-nya itu gue dapet dari Hoyo Lab ya. Nanti gue akan kasih lihat. Oke, lokasinya sendiri itu ada di bagian sini. Ada di bagian sini, kalian teleport aja disini guys. Nah disini ada 2 cara ya, dimana kalian bisa mendapatkan primogem. Jadi total 10 primogem per hari, tapi cuma 3 hari doang. Nah setelah 3 hari, kalian akan mendapatkan achievement guys. Nah buat kalian yang belum jalanin ini dari kemarin, jalaninlah sekarang. Karena saya juga baru tau guys. Let's go! Oke, jadi posisinya disini ya. Jadi kalian harus berdoa gitu lah. Kalian bicara dulu sama si Wasizu. Halo! Beri persembahan 3 kali, ingat 3 kali. Oke ini pertama. Lanjutkan kunjungan. Nah ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Tunggu besok ya, ini tunggu besok. Berkat dari dia bukanlah di surga, tapi di hari esok. Jadi setelah kalian berdoa 3 kali di kuil ini, datang di hari berikutnya. Nah besok kalian baru kembali lagi yang mana nanti kalian bisa dapetin chest disini. Dan kalian juga bisa dapetin 5 primogem. Nah guide-nya gue lihat dari si ini. Ini di akunya Ganyu X Diluc ya. Dan hari pertama, kalian dapetin 5 primogem disini kalau kalian lihat ya. Tuh, dapet 5 primogem. Hari keduanya juga dan hari ketiga. Nah cara ini tuh hanya berlaku 3 kali doang. Dan setelah 3 hari, kalian baru dapetin achievement. Coba setiap hari ya. Aduh, kalau setiap hari oke itu. Nah selanjutnya. Oke, nah ini dia guys. Jadi dari quest ini, kalian kumpulkan 12 nakuit. Nah ini dia ya, nakuit ya. Tunggu sampai pukul 18. Nah buat teman-teman yang kebingungan nyari nakuit dimana. Kalian tinggal buka aja peta interaktif Teifat disini ya. Kalian tinggal cari aja nakuit. Nah ini dia nakuit. Oke, posisinya ada disini. Paling banyak tuh di area sini tuh. Oke, bicara dengan Yasumoto. Oke, bicara lagi dengan Yasumoto. Wow, lawan dulu ini ya. Kita kalahkan diri. Oh, lebih banyak sih. Wah, heal ya. Kamera ini emang beneran sangat. Amp, great. Kemarin gue melawan darahnya makin bertambah. Oke, kita bicara. Oke, quest selesai. Dapat 30 primo. Mantap. Nah, disini guys. Disini tuh ada keranjang bambu ya kan. Nah, jadi setelah kalian menyelesaikan quest tadi. Kalian tinggal taruh aja obatnya disini nakuit. Ini 12 biji tapi ya tiap hari. Dan nanti kalian akan dikasih chest juga tiap harinya. Dan itu akan dapat primogem juga. Gue gak tau apakah itu limit 3 kali juga. Ataukah itu bisa diambil terus tiap hari. Gue juga gak tau cuy. Nah, sekarang gue pengen ambil. Kita cari dulu. Nah, disini banyak nih. Daerah-daerah yang banyak listripnya ya. Oke, ini udah cukup ya. Oke, ini lagi. Kita skip-skip aja deh patuhnya. Males asli malahnya. Oke, kalau udah cukup kita balik lagi. Kita balik lagi ke sini. Nah, kita kesebelah lagi ya. Oke, kita kesebelah lagi. Nyebrang-nyebrang. Oke. Nah, kita kasih lagi 12 duitnya. Oke. Nah, kita tunggu besok. Nah, besok kalian kembali lagi ke sini. Dan kalian juga nanti akan mendapatkan 5 primogem lagi. Nah, yang pastinya gue gak tau ini maksimum berapa kali untuk nakuit ini ya. Soalnya di forum juga gue belum nemu guys. Oke, jadi semoga video ini membantu buat kalian. Jadi thank you semua buat kalian udah nonton. Dan insya Allah, kita ketemu lagi di video Genshin Impact selanjutnya guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax